Intro Amina Chenrakasi, aktris yang dikenal sebagai maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, meninggal dunia pada Rabu 21 Desember sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Aktris senior itu meninggal di usia 84 tahun. Kabar kepergian Amina itu dibagikan oleh Rano Karno yang merupakan pemeran utama karakter Dul dalam sinetron tersebut. Jajaran pemeran Sidul lainnya turut mengucapkan kalimat perpisahan kepada Amina. Beberapa diantaranya seperti Suti Karno yang berperan sebagai Atun dan Cornelia Agatha yang berperan sebagai Sara. Kalimat perpisahan juga turut diungkapkan oleh Maudie Kuesnaidi, aktris yang berperan sebagai Zainab dalam Sidul. Maudie meminta maaf tidak bisa ikut mengantar Amina ke tempat peristirahatan terakhir lantaran sedang berada di Amsterdam, Belanda. Amina Chenrakasi lahir pada 29 Januari 1938 dan merupakan putri dari aktris Indonesia yaitu Woli Sutina. Kipra dirinya dalam industri film mulai dikenal usai membintangi film Serampang 12 pada 1956 dan Asrama Dara pada 1958. Amina Chenrakasi juga sempat membintangi film legendaris Habis Gelap Terbitelah Terang yang tayang pada 1959. Pada tahun yang sama, dia menikah dengan Idris Permana. Namun, sang suami meninggal lebih dulu pada 1986. Selama berkarir sejak 1955 hingga 1989, tak kurang dari 101 judul film telah dibintangi Amina Chenrakasi. Bukan hanya di layar lebar, namanya di dunia layar kaca melambung setelah berperan sebagai ibu dari dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sinetron yang disutradarai Rano Karno itu populer di era 90-an dan merupakan salah satu serial legendaris seiring dengan perkembangan televisi swasta di Indonesia. Panggilan maknya dalam sinetron itu kemudian lekat pada dirinya hingga sekarang. Di masa tuanya, Amina harus berjuang melawan penyakit glukoma yang dideritanya selama 13 tahun hingga menyebabkan kebutaan pada kedua matanya. Dia juga mengalami kesulitan ekonomi di masa tuanya. Namun, semangat Amina Chenrakasi dalam berakting sebagai maknya tak pudar meski tak bisa membaca naskah. Pada 2018, ia membuktikan dirinya masih bisa berakting dalam film Sidul The Movie meski hanya dalam kondisi berbaring. Tim Kreatif Herald Indonesia Tim Kreatif Herald Indonesia